Hai bloggers, hari ini blog Bujil TV ada di lokal karya media yang disenggalkan oleh SK Kamigas dan K3S Ada yang baru di SK Kamigas ini, ini ada kepala perwakilan SK Kamigas Jepang Nusa Mari kita kenal dengan beliau Siang gue, saya kata pak dari Bebujil TV, ini kan baru berjabat, baru dirantau pak gue Ini sedikit cerita dong pak, agar masyarakat tahu, dikenal lagi dengan jendenganan Jadi, kecelenangan-kecelenangan pak sampai menjadi kepala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nirmu Adi Saya Saya Masa namanya bekerja di SK Kamigas, sejak SK Kamigas itu dibentuk pada tahun 2002 Tampaknya Kalau mengenai Tampaknya 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 pada bulan Agustus 2020 insya Allah bisa berproduksi jadi lokasi ini ada di daerah Kalimantan Timur kemudian proyek satunya yaitu proyek untuk IDD atau Indonesia Deporter Development itu sekarang sedang dipersiapkan untuk apa namanya, dieksekusi juga proyeknya dalam fase untuk plan of development nah kemudian sejak tanggal 16 April kemarin 2019, lalu saya ditugaskan oleh SKK Migas untuk menjabat sebagai kepala perwakilan SKK Migas wilayah Jabanusa Pak ini Pak, terkait dengan Migas di Jawa Timur kita di Perjalanan Perhapuan Jelengan apa sih Pak? hadapan Jelengan berkait keadaannya budaya alam di Pemigas di Labu Jonegoro dan juga Jawa Timur jadi kalau saya lihat sekarang memang apa namanya, Migas di wilayah Jawa Timur ini khususnya di Bonyanegoro itu prospeknya sangat bagus jadi seperti kita ketahui bahwa di daerah situ sudah ada banyak urib yang sudah berproduksi cukup besar bahkan mungkin jadi yang terbesar saat ini ya untuk produksi minyak di Indonesia terus kemudian ini juga akan ada lagi proyek yang sekarang sedang dibangun yaitu proyek Jambaran Tiong Biru di mana dioperasikan oleh Petamina EP Cepung harapan kami bahwa ini merupakan proyek yang strategis dan termasuk dalam proyek strategis nasional kami percaya bahwa Pemerintah Bojonegoro dan masyarakat Bojonegoro akan men-support supaya proyek ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa segera berproduksi yang nanti akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun masyarakat diperkenalkan Nah, itu blogger tadi berpikah-pikah kita dengan Pak Nruwahidi Klasik, Kekala Kepala Kekalang Sekarang Moghas Jamban Usaha Jangan lupa subscribe blog Bojonegoro TV dan tuban grup tuban grup tuban sub indo by broth3rmax